bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum hai semuanya di video kali ini saya akan berbagi resep cara membuat kongobar ini enak banget cara membuatnya pun sangat mudah cukup diaduk-aduk menggunakan spatula rasanya itu ciwi seperti soft cookies ya pokoknya kalau dibikinin ini anak-anak pasti suka Oke kita langsung saja lihat cara pembuatannya tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya juga tonton terus video ini sampai selesai pertama kita siapkan wadah masukkan 75 gram margarin atau butter atau bisa juga dimix margarin dan butter ya tambahkan juga 100 gram brown sugar atau bisa juga diganti dengan gula halus ini kita aduk menggunakan spatula sampai tercampur rata untuk rasanya kalau menggunakan brown sugar dia lebih crunchy dan tidak terlalu manis kalau menggunakan gula halus dia lebih padat dan lebih manis ya untuk rasanya saya lebih suka pakai brown sugar tapi kalau teman-teman mau menggunakan gula halus nanti gulanya bisa dikurangin sedikit ya nah ini selanjutnya kita tambahkan satu butir telur kita aduk lagi sampai tercampur rata selanjutnya tambahkan setengah sendok teh pasta vanilla kita aduk lagi sampai tercampur rata dan nanti tekstur adonannya menjadi lebih halus selanjutnya kita tambahkan 165 gram tepung terigu saya menggunakan tepung terigu protein sedang ini tepung terigunya kita ayak terlebih dahulu dan setengah sendok teh baking powder juga kita ayak terlebih dahulu supaya tidak ada bahan yang menggumpal tambahkan seperempat sendok teh garam kita aduk sampai semua bahan ini tercampur rata nah ini semua bahan sudah tercampur rata kira-kira seperti ini tekstur adonannya selanjutnya tambahkan 100 gram choco chips tapi ini choco chipsnya tidak saya masukkan semua ya saya sisakan sedikit untuk toppingnya nanti kita aduk sampai tercampur rata dengan adonannya jika sudah ini adonannya sudah siap kita masukkan ke dalam loyang untuk loyangnya ini saya menggunakan loyang ukuran 18 x 18 x 7 cm teman-teman bisa menggunakan loyang ukuran lain ini loyangnya sudah saya olesi dengan margarin tipis-tipis dan ditaburi dengan sedikit tepung terigu kalau teman-teman punya baking paper juga bisa dilapisi dengan baking paper ya dan ini kita langsung masukkan adonannya kita masukkan semua ke dalam loyang jika sudah kita ratakan adonan menggunakan sendok atau spatula nah ini sudah cukup adonannya sudah rata sekarang kita taburi dengan choco chips di atas adonan jika teman-teman suka bisa juga ditambahkan slice almond secukupnya dan ini sudah siap kita panggang ya sebelumnya saya sudah panaskan oven selama 10 menit kita panggang adonannya ini di suhu 170 derajat celcius menggunakan api atas dan bawah selama 20-25 menit pokoknya bisa disesuaikan dengan oven masing-masing ya nah ini sudah 20 menit kita cek apakah sudah matang atau belum ini saya menggunakan tusuk sate untuk mengecek kematangannya jika tidak ada adonan yang menempel di tusuk sate berarti sudah matang langsung kita keluarkan loyang dari oven dan kita diamkan sesaat sampai uap panasnya berkurang nah ini uap panasnya sudah berkurang akan langsung kita keluarkan dari loyang sekarang lanjut kita potong untuk pemotongannya bisa disesuaikan dengan selera ya ini dia congol bar nya kita lihat teksturnya dia chiwi seperti soft cookies dan ini tidak terlalu padat rasa manisnya itu pas banget menurut saya memang lebih enak menggunakan brown sugar ya jadi tidak terlalu manis bisa menjadi salah satu inspirasi untuk cemilan anak-anak di rumah ya oke terima kasih sudah menonton selamat mencoba di rumah ya semoga resep ini bermanfaat buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan kalau kalian suka video ini jangan lupa like share dan komen dan nyalakan notifikasi loncengnya juga biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh